Intro Ya biasanya saya ikut lali-lali romba maraton Tapi kali ini saya bakal lari sprint aja Bareng lawan tanding saya Untuk kali pertama nih saya kalah sama itik Tapi gak heran kenapa itik-itik ini hebat Karena ada ritual khusus di baliknya Dan inilah arena pacu itik Sebagian warga desa Awakuning berkumpul membawa itik andalannya Lintasan balapnya di jalan raya Ada lima kategori jarak terbang yang dilombakan 800 meter, 1000 meter, 1200 meter, 1400 meter, dan 1600 meter Itik yang digunakan hanya itik betina Karena bobot badan itik betina lebih ringan dibanding jantan Bakatnya mulai dikenali sejak usia 4 bulan Yang sudah mahir terbang bisa melaju sejauh 2 km Selain itu ada 7 kriteria lain itik yang bisa ikut pacu itik Sayapnya harus lebar seperti elang Warna paruhnya coklat muda Memiliki moncong besar Matanya mengecil ke atas Berleher pendek Ada sisik di ujung jarinya Dan badan berbentuk seperti jantung pisang Kriteria ini hanya berdasarkan tradisi turun-temurun Tradisi pacu itik sudah ada sejak tahun 1028 Awalnya dilakukan para petani untuk menghalau serangan hama Kemudian menjadi hiburan petani dan dilombakan Satu kali lomba diikuti 8 ekor itik Itik yang terbang lurus dan mencapai garis finish terlebih dahulu keluar sebagai pemenang Jadi disini ada garis mati Jadi kalau misalnya itiknya yang tadi kecepatan berarti itu kalah Tapi kalau yang mendekati garis mati tapi udah berhenti berarti dia menang Gitu ya Pak ya Juara pacu itik mendapat piala Tak hanya itu ajang ini bergensi untuk menaikkan harga itik Darah jati misalnya Sang jawara ini dihargai 2.500.000 rupiah Padahal itik pada umumnya dijual seharga 25.000 rupiah Selain adu gengsi Pacu itik menjadi hiburan warga dan daya tarik wisata di Payakumbu Dan mendorong warga untuk beternak itik berkualitas Di samping hobi Terus menaikkan nama kampung Satu-satunya di Sumatera Barat juga di Payakumbu Untuk melestarikan kegiatan ini dibentuk pula persatuan olahraga terbang itik Sejak tahun 1988 Pacu itik digelar setiap bulan Juli hingga Desember setiap akhir pekan Selain itu digelar bulan saat hari-hari besar Seperti perayaan ulang tahun kota Alma Silva, Kausa Pratama, melaporkan untuk NET